Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap masyarakat Jawa Barat tidak diadu domba berita bohong. Hal tersebut salah satunya tanggung jawabnya ada pada media yang diakselerasi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Ditemui usai menggelar pertemuan dengan media masa cetak online maupun elektronik, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan harapannya agar jangan sampai masyarakat diadu domba berita bohong. Gubernur yang akrab di Sapa Emil mengatakan tanggung jawab tersebut salah satunya terletak pada media yang diakselerasi pemerintah sebagai pengambil keputusan. Selain itu untuk mengantisipasi dan mengatasi berita bohong, Emil pun membentuk jabar sabar hoax yang saat ini telah berhasil mengklarifikasi 2.643 dari total 4.454 aduan yang masuk. Saya mengundang media justru bisa per media kita kerjasama atau secara keseluruhan tapi jangan sampai kita ini menjadi masyarakat yang diadu domba oleh berita bohong dan jadi tanggung jawabnya ada pada media yang diakselerasi oleh kita sebagai pengambil keputusan. Emil pun mengatakan sebagai pemimpin dirinya lebih senang dikritik supaya bisa introspeksi diri tapi kritikan tersebut harus berbasis fakta.